Pada siang hari ini, Pak Hadi mungkin juga sudah terinfokan oleh Panitia bahwa memang kami dari Departemen Manajemen senantiasa secara rutin menghadirkan narasumber dari luar kampus di setiap mata kuliah yang tentunya akan memberikan perspektif lain begitu Bapak, insight lain yang bisa memperkaya wawasan mahasiswa tidak hanya fokus di materi-materi yang bersifat konsep teori begitu, namun juga tentunya diperkaya dengan informasi lain yang tentunya bisa menguatkan kompetensi mahasiswa khususnya pada mata kuliah ini adalah manajemen proyek seperti yang sudah diusung dalam, apa namanya, tadi sudah ada flyernya ya teman-teman semua topik kita memang hari ini akan membicarakan terkait dengan strategi optimalisasi peran BUMDES sebagai pusat perdagangan dan distribusi di desa begitu jadi tentunya, mohon maaf ini manajemen proyek atau manajemen strategik ya Pak Saya ya? Manajemen strategik Bu Oh manajemen strategik, mohon maaf Ya, saya koreksi ini adalah untuk manajemen strategik tentunya ini sangat relevan ya dengan mata kuliah ini khususnya adalah stressingnya di optimalisasi peran BUMDES jadi teman-teman tentunya silahkan menyimak dengan baik begitu kemudian juga silahkan bertanya terkait dengan banyak hal yang nanti kita akan dengarkan sama-sama paparan dari Pak Samsul Hadi tentunya ini adalah kesempatan yang sangat baik begitu ya mungkin juga kalau kita tidak dalam situasi pandemi kita juga susah mungkin dapat jadwal dari Pak Samsul Hadi begitu tapi ya hikmah positifnya dari situasi seperti ini kita bisa dengan mudah menyelenggarakan guest lecture walaupun secara virtual mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pembukaan ini sekali lagi Pak Samsul Hadi kami sangat mengapresiasi atas waktunya atas sharingnya yang insya Allah tentunya akan sangat bermanfaat dan tentunya mungkin selepas ini tidak hanya berhenti di sesi guest lecture ya Pak Hadi tadi Bu Mimin sudah colek-colek gitu sepertinya insya Allah mungkin nanti networknya akan juga bisa berlanjut ke hal yang lain begitu mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman selamat mengikuti virtual guest lecture ini dan juga tentunya tak lupa kepada panitia teman-teman Komet ya terima kasih yang selalu mengarrange dengan sangat baik dalam kesempatan ini juga mungkin saya boleh menyampaikan selamat ya ke Komet sudah terpilih sebagai Ormawa ada beberapa poin begitu pokoknya pemenang lah begitu sukses untuk kalian semua begitu dari saya mewakili departemen selanjutnya saya langsung serahkan saja ke Pak Saifuddin selaku moderator silahkan Pak Saifuddin baik terima kasih Bu Ita baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik perkenalkan Pak Samsul tadi saya Muhammad Saifuddin Andrianto ini salah satu dosen depan manajemen sedikit saya memberikan background terus kemudian nanti memperkenalkan sekilas baru kita masuk ke materi ya yang pertama memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadep bahwa ini IPB dalam hal ini depan manajemen memang berkomitmen untuk katakanlah mengundang praktisi baik dari pemerintah kemudian dari pengusaha kemudian dari berbagai macam organisasi ya termasuk multinasional maupun yang apa namanya yang siwanya strategik ya ini juga dikaitkan dengan visi IPB ke depan ataupun ke depan yaitu bahwa kita akan ada namanya MBKM dimana mahasiswa juga nanti diharapkan memilih delapan model pembelajaran salah satunya nanti adalah pilihan-pilihan tersebut tentu bisa di BUMDES oleh karena itu manajemen strategik mantap kuliah salah satu mantap kuliah di manajemen dengan koordinator Pak Najib kemudian atas bantuan dari BUMIMIN ini menghadirkan Pak Samsul Hadi kalau kita lihat nanti track recordnya sangat luar biasa sebagai seorang pemuda penggerak pemuda penggerak desa nah kami melihat BUMDES ataupun BUMD ini sangat strategik untuk menggerakkan ekonomi lokal nah kami juga berharap nanti dengan paparan dari Pak Hadi nanti menginspirasi mahasiswa-mahisa kami untuk katakanlah bergerak dengan potensi yang ada dengan berbagai kesempatan berbagai peluang tadi mungkin dengan BUMIMIN juga bisa nanti dilanjutkan nanti termasuk membawa mahasiswa ke NTB barangkali ya oke baik nah berikutnya adalah demikian juga tadi ada Bu Linda sudah hadir ya kami dari tim strategik ada Pak Najib BUMIMIN saya sendiri dan Bu Linda dan Pak Eko nanti berharap bisa mendapatkan insight yang memperkaya perkulian-perkulian ke depan baik mungkin CV bisa ditampilkan oleh Panitia baik ini saya bacakan dulu Pak Hadi biar peserta juga paham selain mahasiswa kami juga mungkin kami karena sifatnya open gitu ya mungkin ada juga nanti dari yang lain tidak hanya dari mahasiswa mungkin dari dosen mungkin dari praktisi atau mungkin yang tertarik dengan topik-topik ini mungkin nanti akan join diskusi ataupun bertanya nah ini Pak Samsul lahir di Lombok Timur usia 34 tahun ini masih sangat relatif sangat muda kemudian agama Islam suku Sasab kemudian istri satu anak dua demikian juga pengalaman pendidikan ini di NTB baik berikutnya untuk pengalaman mungkin bisa dilanjutkan nah ini pengalaman organisasi ini Pak Hadi ini sangat aktif di berbagai macam organisasi ini saya berharap dapat menginspirasi mahasiswa juga untuk mengikuti sehingga dapat memberikan manfaat ataupun rahmat bagi sekeliling orang muslim dari ketua LKM Presiden Mahasiswa Sekjen Pusat Gerakan Mahasiswa Pendidikan Indonesia Sekretaris Aspek Indo Sekretaris Jelasan Insan Cemerlang Indonesia kemudian juga aktif di partai politik partai demokrat kemudian juga anggota dan ketua bidang sekarang ketua bidang impunan pengusaha muda sehingga tentu sangat tepat sekali karena kami salah satu orientasinya selain jadi manajer adalah entrepreneur sehingga tentu berharap nanti dapat inspirasi banyak entrepreneur muda dengan inspirasi dari Pak Hadi kemudian pekerjaan kemudian juga sekarang juga ketua umum pemuda NW Pak NTB Kepala Ketua Kadin kemudian pengalaman pekerja juga cukup banyak manajer tidak hanya satu pekerjaannya CVPT-nya banyak jadi saya kira ini sangat menginspirasi bahwa manajer pun tidak pekerja tidak hanya di satu bidang bisa beberapa perusahaan nah ini nanti sangat penting buat kami di manajemen untuk memberikan perspektif atau wawasan pekerjaan ataupun katakanlah sesuatu yang bisa dikerjakan di masa mendatang baik untuk topik kali ini adalah terkait dengan bagaimana BUMDES punya peran di dalam menggerakkan perekonomian salah satunya dengan trading dan beberapa aktivitas nah baik untuk mempersingkat waktu waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Hadi untuk menyampaikan materi silahkan Pak Hadi baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Kabupaten Assalamualaikum terima kasih sehat untuk kita semua karena memang pada situasi pandan dunia yang paling penting dan berharga adalah sehat dan terima kasih saya ucapkan kepada IPB yang memberikan kesempatan pada hari ini bisa sharing bisa juga menggali ilmu dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian saya selalu sangat bahagia ketika bisa berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa karena saya merasa kok masih seperti jadi mahasiswa jadi banyak hal yang mungkin bisa kita sharing pada hari ini semoga sudah membuat kita bisa berpikir terutama bagaimana bagaimana kita memikirkan optimalisasi peran dari keberadaan BUMDES kita sebagai tombak utama penderak ekonomi di daerah kita masing-masing karena saya miakini kita semua sebagian besar itu berasal dari desa-desa yang kemudian punya tanggung jawab sosial juga terhadap tumbuh kembangnya ekonomi kita di daerah terima kasih kepada Bu Wita kepada Bu Mimin Pak Tarif dan teman-teman mahasiswa karena dulu pada waktu masih kuliah bagian besar waktu itu memang kita habiskan untuk berorganisasi dan ternyata begitu selesai dampaknya luar biasa dapat mempercepat apa namanya perkembangan perkembangan akselerasi kita dalam baik dunia bisnis maupun di dunia apa namanya pergaulan sosial kita setelah keluar dari kami baik saya coba ingin memberikan sharing tentang pengalaman kami yang berada di daerah yang jauh dari ibu kota kami yang berada di NTB kami punya satu apa namanya keyakinan bahwa ketika desa-desa kita tumbuh berkembang menjadi desa-desa yang maju maka Indonesia juga tentunya pasti akan lebih cepat maju oke strategi peran di undes sebagai pusat perdagangan dan distribusi trade and distribution center di desa dengan penyenteraan bersama BUMD jadi perlu saya ceritakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian BUMD PT Gerbang NTB Emas ini adalah salah satu satu-satunya BUMD yang bergerak di bidang aneka usaha yang lainnya itu bergerak di bidang bisnis keuangan dan lain-lain dan yang bergerak di bidang aneka usaha adalah PT Gerbang NTB Emas saya baru setahun di tahun lebih beberapa bulan dan kita banyak juga dibantu oleh IPB dalam perkembangan bisnis diversifikasi bisnis yang kita lakukan di GNI terutama dalam beberapa hal riset yang juga BUMD ini terutama banyak membantu kita untuk melengkapi informasi-informasi tentang pengembangan bisnis kami di pengembangan bisnis apa namanya renewable energy kenapa kita memberikan kesempatan desa itu menjadi pusat perdagangan dan distribusi bisnis karena sesungguhnya ujung tombak ekonomi kita itu sebenarnya ada di desa aktivitas ekonomi itu sebenarnya paling banyak di desa tapi tidak banyak kita mengkapitalisasi itu secara serius silahkan di slide berikutnya saya ingin memberikan gambaran bahwa di Nusa Tenggara Barat ini jumlah desa keurahan keurahan itu sekitar 1143 lalu kemudian desanya itu 995 disanya 145 itu adalah keurahan dan Keputu informasi terakhir jumlah desanya adalah 1005 desa dari 10 kabupaten kota yang ada di MTB karena MTB itu terdiri dari dua pulau pulau Lombok dan pulau Sumbawa potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat sektor primernya itu masih sektor petanian Alhamdulillah sekarang kita masih menjadi undung pangan nasional kemudian di bidang peternakan kemudian ada bidang perikanan dan kelautan bidang industri pengolahan bidang pertambangan dan terakhir sebenarnya ada bidang pariwisata yang Bapak Ibu ketahui bahwa Insya Allah 2021 akan ada perhelatan motor TV di Indonesia dan letaknya itu ada di Pulau Lombok di kawasan khusus Mandalika jadi mudah-mudahan saya berharap kepada dosen bu dosen dan teman-teman mahasiswa sebelum perhelatan itu bisa berkunjung ke lokasi di Lombok sambil berhidup nah ini saya ingin memberikan data angka penangguran kita di NTB terutama selama pandemi ini cukup meningkat sampai 15.000 orang kemudian pengangguran saat ini memang tercatat tinggi 78.220 orang pada meta Februari 2020 jumlah penduduk di NTB 5,7 juta jiwa mungkin kalau di Jawa ini satu kabupaten kita provinsi NTB itu jumlahnya 5,7 juta jiwa yang tersebar tadi di sebuah kabupaten kota sebutnya jumlah usia kerja 15 tahun ke atas kita punya potensi sekarang ini sebanyak 3,38 juta jiwa jadi cukup besar bonus demografinya sebutnya pertumbuhan ekonomi misal Tenggara Barat ini perlu kami sampaikan di tribulan 3 tahun 2020 kalau secara nasional itu minus 5 kalau tidak salah bahkan kalau kita melihat daerah-daerah yang sektor primernya itu pariwisarta seperti di Bali itu sampai minus 12% Alhamdulillah kita masih di angka belum minus 2 sampai 2,5% nah ini sebenarnya dampak dari strategi pemerintah provinsi kemarin untuk mengalokasikan program jaring pengaman sosial gemilang kepada masyarakat dimana kita dilibatkan sebagai BUND provinsi untuk mensukseskan program ini memberikan bantuan kepada 120.000 kaka penerima manfaat nah yang menarik dari sini adalah produk JPS ini 100% adalah produk UMKM PKM yang ada di daerah sehingga inilah yang menjadi konsentrasi kami di awal-awal pandemi itu dan ternyata itu berdampak positif membuat apa namanya kita tidak terlalu dalam minus ya di apa namanya pertumbuhan ekonomi kita amat positif di angka 2-2,5% nah dalam perkembangan JPS dari seluruh item bantuan yang 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 diberikan kepada masyarakat itu betul-betul produk dari UMKM dan IKM kita dipolek oleh BUMD provinsi lalu kemudian didistribusi lagi kepada penerima manfaat berikutnya itulah yang kemudian juga menjadi satu inspirasi bagi kami dalam pengembangan bisnis betapa kita harus betul-betul serius dalam penguatan ekonomi mikro kita sehingga dia bisa betul-betul menjadi menjadi fondasi dari kondisi ekonomi kita secara nasional jadi kekuatan ekonomi nasional kita secara teorinya memang berada di bisnis mikro untuk itu bisnis mikro terutama yang berada di desa ini harus di kanalisasi secara profesional dengan operasional standar bisnis untuk itu kita betul-betul mendorong sebuah bisnis yang kami beri nama tadi itu mahadesa kenapa mahadesa karena kita ingin betul-betul desa itu menjadi desa yang kuat kemudian menjadi solusi bagi masyarakat di desa tersebut dimana dalam visi besarnya itu kita sebut one belt digital economy infrastructure dimana kita tidak hanya membangun fisiknya di desa tapi juga kita mengkoneksikan antara BUMD di tingkat provinsi kemudian BUMD di tingkat kabupaten sampai penetrasi ke BUMDES di tingkat desa dalam konteks pelaksanaan bisnis kita memiliki visi besar yaitu membangun ekonomi NTB Gumila dalam sebuah ekosistem ekonomi yang terintegral dimana ada ada hubungan struktural dalam kelaksanaan bisnis antara yang saya sebut tadi BUMD provinsi BUMD kabupaten dan BUMD di BUMD di tingkat desa disini ada 10 kabupaten yang kita integralkan masing-masing tiap kabupaten menjadi pemilik bisnis dari mahadesa tersebut yang nanti mengorganisir ke posisi BUMD di masing-masing kabupaten nah terhadap struktur jaringan mahadesa jdc provinsi ini inilah yang kita koneksikan dengan kemudian mitra lainnya seperti BUMN pembangkan dan lain-lain nah proses flow supply chain yang saya sampaikan tadi disinilah kelebihan yang kita tawarkan kepada cdc yang berada di desa dimana yang menjadi problem dari pelaksanaan bisnis di desa adalah bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan apa namanya prinsipal maka kita pastikan supply chain produk nasional itu bisa diakses oleh BUMD ini kita sebutkan ada vendor-vendor besar atau apa namanya perusahaan-perusahaan besar yang selama ini memproduksi produktor kebutuhan masyarakat itu ada ini level kemudian ada Pertamina Bulog Wink Kemen BNG dan lain-lain itu sudah masuk di dalam katalog yang dengan sendirinya dimiliki oleh cdc di samping itu kita juga memberikan satu layanan fasilitas kepada cdc tersebut dia juga bisa menjadi memfungsikan diri sebagai layanan perbankan di mana kita berkolaborasi dengan perbankan nasional yang bimbara dan juga perbankan lokal dengan NTB syariah nanti dalam pelaksanaan bisnisnya mereka lah yang akan memenuhi kebutuhan di toko-toko kelontong kemudian di UMKM bahkan di kelompok kemudian di samping market internal kita juga melihat ada potensi market ekstrem desa di mana desa bisa menupai kebutuhan kalau di Lombok itu banyak pantai kemudian di situ banyak sentra-sentra kuliner nah bahan-bahan pokok dari kebutuhan beras minyak dan lain-lain yang berada di kawasan kuliner dan kawasan-kawasan strategis itu kita berharap disupport dari TDC tersebut kemudian ada pondok santren yang banyak sekali di masing-masing desa bahkan selalu ada pondok santren juga bisa disupport kemudian kawasan-kawasan khusus yang kawasan pariwisata di situ ada ada cafe ada hotel ada restoran dan bahkan perkantoran itu pun bisa dipenuhi kebutuhannya melalui TDC nah di sini perlu saya sampaikan TDC ini fungsinya itu menjadi super grossier dia tidak menjadi retail seperti yang kita ketahui misalnya si biru dan si merah sehingga dia tidak akan membunuh keberadaan retail-retail yang sudah eksis berada di desa dan seluruhnya ini terkoneksi melalui sebuah sistem dan aplikasi yang tidak kita siapkan next nah jaringan TDC ini kita lihat di strukturnya ini di desa itu akan membentuk mini TDC mini TDC ini juga kita istilahkan sebagai supervisor di mana mereka mengorganisir loko belanja yang ada di masing-masing ERT nah siapa dari siapa di mini TDC ini yang sekarang ini kita berdayakan adalah kader-kader PKK yang berada di masing-masing desa kita berharap dengan pengembangan bisnis ini itu bisa juga menjadi solusi terhadap apa namanya menurangi angka pengangguran dimana di TDC sendiri sudah pasti disini dibutuhkan minimal 2-4 operator untuk mengoperasionalkan TDC lalu kemudian di bawahnya rata-rata yang hari ini berjalan di beberapa desa yang sudah kita operasikan TDC itu 30-45 orang sebagai mini TDC di tiap-tiap desa dan mereka ini memiliki share revenue dari transaksi yang terjadi di masyarakat ini mekanisme bisnisnya tadi itu ada produk-produk apa namanya kebutuhan pokok disuplai kepada TDC kemudian TDC melalui sales agent tadi yang mini TDC menyalurkan ke toko kelontong lalu toko kelontong ke rumah masing-masing untuk industri lokal desa atau yang dihasilkan oleh UMKM blok ini yang sudah mulai berjalan nah ini potensi omset bisnis di desa kalau di kami rata-rata jumlah kakak di satu desa itu antara 1000 sampai 3000 tapi di sini kita coba angkat angka 1000 saja supaya kita punya gambaran moderatnya dimana masing-masing keluarga itu belanja kita bervariasi sih sebenarnya antara 300 sampai 500 ribu kalau kita bahkan ada di atas 500 ribu bahkan ada sampai 1 juta masing-masing kakak kalau kita ambil tengahnya moderatnya di angka asumsi 500 ribu maka ada potensi dari bisnis potensi omset bisnis ini di tiap bulan bagi bundes itu sekitar 500 juta sekali lagi itu baru dari 1000 kakak padahal perkembangannya atau data statistiknya itu di masing-masing desa rata-rata 1000 sampai 3000 bahkan ada yang sampai 7000 kakak di desa beberapa desa kita yang ada di dalam pelaksanaannya kita monitoring itu marginnya antara 4 sampai 10% sehingga kita bisa lihat disini budayaan dari apa sih kebutuhan pokok masyarakat yang kebanyakan dibutuhkan oleh masyarakat kita di desa ya seputaran beras minyak goreng gula kecap bumbu dapur dan lain-lain ini 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 dari layanan apa namanya kebutuhan pokok belum lagi kita sudah menanamkan layanan perbankan jadi TDC kita di tingkat desa itu sudah bisa berfungsi sebagai bank orang bisa menabung orang bisa membayar kecilan apa saja orang bisa membayar tagihan kredit bisa membayar layaknya seperti di bank dan itu bisa menjadi buffer income bagi desa tersebut next ya jadi kita memiliki satu kontrak antara GME dengan GUMDES dimana di dalam kontrak itu berisi fasilitas yang kita berikan adalah tentu lisensi bisnis mahadisannya kemudian kontrak supply chain produk kemudian perangkat kasir modern perangkat komputer kemudian apa namanya cash drawer kemudian printer dan lain-lain itu juga kita lengkapi kemudian kita juga di dalam itu memastikan ada deposit untuk overheadnya sehingga selama setahun dia berjalan itu betul-betul kita kontrol dengan maksimal kemudian di setiap desa juga untuk moving apa namanya barangnya disana dilengkapi dengan kendaraan roda 3 dimana sekarang itu kita produksi sendiri dari hasil karya anak-anak SMK membuat motor listrik lalu kemudian itu yang dipakai untuk fasilitas mendropping barang keluarga dan kebetulan BUMD kita PT Gerbang yang Tidumas menjadi yang ditugaskan oleh gubernur untuk melakukan produksi masal jadi ini betul-betul kita ingin memaksimalkan potensi-potensi produk lokal terpakai dan dimanfaatkan di desa kemudian peralatan dan interior eksteriornya kita juga standarkan dengan bangunan outletnya rata-rata minimal 6x6 atau 36 meter persegi dengan struktur bangunan anti-dumpan karena Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kalau mengingat beberapa tahun yang lalu Lombok pernah ditimpa rencana alam benpa yang begitu dasar sehingga sekarang kita untuk struktur bangunan-bangunan yang kita rekomendasiin itu adalah bangunan-bangunan yang standar anti-benpa jadi untuk memudahkan transaksi bisnis kita di desa kita juga memberikan dashboard bisnis kemudian ada manajemen transaksi kemudian ada manajemen outlet untuk stock opening kemudian incoming-nya kemudian manajemen pelanggan juga kita berikan kemudian manajemen e-commerce-nya juga ada kemudian kita bentuk jaringan sales network-nya yang tadi itu dari TDC Madesa kemudian ada mini TDC sampai kemudian penetrasi keluarga kemudian ada report-in-nya yang kita update setiap hari setiap pekan dan setiap bulan begitu juga dengan laporan keuangan dan dalam pelaksanaan bisnis di lapangannya masyarakat itu sudah bisa memilih produk itu dari aplikasi kita namakan aplikasi NTDQ itu yang sementara ini masih di desa itu dipegang oleh si supervisor atau mini TDC nah ini struktur kemilitan jadi TDC BUMD itu dimiliki oleh desa sebelumnya tadi ya dimana BUMD kompisi sebagai publik bisnis Madesa halo ya pak kelihatan kedengeran pak ya jadi struktur pemilikannya untuk di tingkat provinsi jelas dimiliki bisnisnya oleh BUMD kompisi kemudian nanti di tingkat keopaten kemudian di desa ini dimiliki oleh BUMD berdasarkan setujuan dari desa berikutnya ya ini flow transaksinya mulai dari awal dari saat tugas kita atau mini TDC atau supervisor itu mulai mendata produk apa sih yang dibutuhkan oleh oleh satu warga oleh satu kakak itu kemudian di input menjadi belanja kebutuhan belanja kelompok lalu kemudian masuk ke dalam sistem kita di TDC nanti nanti sampai kemudian itu produknya didistribusi melalui jaringan tadi dibawa dari TDC desa kemudian ke mini TDC sampai ke warga jadi ada beberapa hal yang menjadi kelebihannya itu adalah warga belanja dari rumah untuk semua kebutuhan pokoknya kemudian dia mendapatkan harga yang kompetitif saya tidak berani menyebut lebih murah dari si biru dan si merah nanti jadi dibanding harga rekod tapi kita sebut dia sangat kompetitif karena kita pastikan dia lebih murah dari modern kemudian mereka bisa lakukan cunda bayar jadi ada payment credit atau pay letter yang kita berikan sehingga belanja minggu ini warga itu bisa bayar di minggu depan belanja bulanannya belanja di bulan ini dia bisa lunasi di bulan depan oke nah ini apa namanya dalam kelaksanaan bisnis jadi yang yang sebelah kiri ini kita lakukan sosialisasi di desa disini ada mini TDC mini TDC itu adalah keos-keos kelontong keos-keos kecil yang berada di masing-masing dusun kemudian ini adalah proses training yang kita lakukan jadi prosesnya itu 14 hari selain dari kita berkontrak dengan DUMBES 14 hari itu kita lakukan training kepada petugas yang ditunjuk oleh BUMBES untuk menjelenggarakan bisnis ini baik di TDC-nya maupun di mini TDC sampai kepada propaganda sosialisasi di masyarakat ini proses-proses sosialisasi yang kita lakukan di tingkat kabupaten kemudian dengan desa nah ini bangunan yang kita kita bangun TDC-nya ada yang bangunan lama kita branding kemudian ada yang mengurangi bangunan baru kita bangun 100% dengan bangunan baru dengan model yang kita standarkan nah ini salah satu desa yang sudah berjarah desa lembah sempage ini juga merubah warna desa yang tadinya disini di desa ini terutama di lembah sempage ini di halaman depan kantor desanya itu lahan kosong sekarang ini menjadi tempat nongkrong anak-anak muda karena juga kita lengkapi dengan YP dan sekali mereka bisa diskusi bisnis bahkan mereka juga bisa mengidentifikasi produk-produk UMKM yang ada di desa untuk bisa diangkat produknya masuk di dalam marketplace kita untuk dijual ke jaringan bisnisnya karena pada pelaksanaan bisnis ini kelebihannya mereka menjadi akhirnya berjaring antar desa itu mereka saling terkoneksi dan mereka juga bisa saling berjual-beli produk-produk di masing-masing desa dengan kelebihan produk UMKM-nya apa lalu kemudian komoditas apa yang berlebih produknya di desa ini kemudian bisa digual ke desa lain kita sering menemukan misalnya ada desa yang dia menjadi desa penghasil buah-buahan sementara desa yang satu adalah penghasil perikanan dan kelautan mereka itu dengan mudah melakukan transaksi jual-beli cukup melalui layanan sistem yang kita siapkan melalui apa namanya aplikasi mahal-deca tersebut Alhamdulillah progres kita sekarang ini sudah cukup banyak desa yang terinstall penuh dan kita terus bergerak karena Pak Lungur kami menargetkan pada ulang tahun MTB tanggal 17 Desember ini minimal 500 desa sudah terinstall Bapak-Ibu sekalian bayangkan ketika baru dari kebutuhan pokok saja kalau kita tadi asumsikan 500 ribu masing-masing warga lalu kemudian ada 2.500.000 kakak jumlah kakak yang ada di MTB itulah potensi omset yang bisa kita raih tiap bulannya dan kami optimis ini bisa masuk dan yang paling penting adalah bagaimana mengoptimalkan produk-produk UMKM kemudian produk pertanian yang ada di desa itu bisa apa namanya teroptimalkan bisa dijual untuk kebutuhan dalam daerah kita sehingga ketika dia berlebih barulah kami dari UMD provinsi mencarikan akses pasar ke luar dan juga kami sudah ada kesepakatan karena ini sudah didukung oleh Bank Indonesia sebagai proyek untuk mewujudkan desa digital jadi dimana BI melakukan apa namanya advisor kepada kami terutama dalam dalam rangka menjadikan TDC BUMDES kita ini sebagai outlet yang bisa melayani layanan perbankan mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebihnya kami juga terus melakukan pengenahan dan belajar mudah-mudahan pada hari ini saya juga bisa mendapatkan input dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian sehingga menjadi bagian dari hal yang untuk menyempurnakan dari perlaksanaan program bisnis kami di bidang bisnis apa namanya perdagangan umum jadi kami salah satu diversifikasi bisnisnya di bidang perdagangan umum adalah proyek maha desa ini karena yang lain kita juga ada pengembangan bisnis di DNA itu di bidang agro kemudian di bidang infrastruktur kebangunan kemudian bidang proper dan bidang-bidang yang lain baik terima kasih terima kasih yang tadi ada dengan konsep maha desa ini ternyata ide yang visioner ini juga menarik ide-ide lainnya tadi termasuk dari BI ingin bergabung dengan ide menjadi desa digital dan seterusnya tentu banyak sekali tantangan-tantangan Pak Hadi kelihatan ini sangat bagus tapi pasti di lapangan sangat luar biasa tantangannya ini baru yang saya cerita yang menarik itu adalah yang berat-beratnya dan yang rumit-rumitnya Pak ya baik nanti silahkan kok ada ini ya apa gemaknya baik silahkan sementara ini kok ada back sound ya Bapak Ibu silahkan atau adik-adik langsung bertanya atau nulis di chat oke baik sementara ini sudah ada Nur Afmi dari Ibu Mimin dulu ya baik Ibu Mimin mungkin langsung aja Bu baik saya sudah penasaran saya bekerja sama dengan Pak Hadi di bidang lain tapi saya terserang penasaran bagaimana ya Bapak mulai menggalang sementara bundes-bundes itu kan paling satu tahun dia cuma dapat 100 juta ya kalau untuk usaha ya nah ini bisa Pak boleh izin bertanya baik sebentar nanti bisa raise hand atau kelihatan gak raise hand ya atau chat di apa di chat dulu nanti saya tunjuk ya mungkin pertanyaan saya itu Pak bagaimana bagaimana di awal menggalang dana menggerakkan desa-desa supaya baru bergabung dan kekulitan apa yang paling sulit kemudian bagaimana strategi Bapak mengatasi terima kasih Pak Adi mau langsung dijawab atau mau dua tiga pertanyaan digabung ini sebenarnya pertanyaan yang padat jawabannya oke baik mungkin satu-satu aja ya biar mengalir baik silahkan memang yang kita sampaikan tadi itu ada ide kesesan besarnya tapi memang dalam pelaksanaan bisnis kita harus membuktikan bahwa ini bisa berjalan jadi waktu itu kami membuat satu desa sebagai contoh yaitu Kepulipan Utara Alhamdulillah nih Pak desa Kepulipan Utara ini sudah dikunjungi beberapa pejabat penting termasuk terakhir kemarin oleh tri desa sendiri Pak tri desa sendiri karena Pak karena satu desa itu begitu awal launching belanja konsep mingguannya belanja mingguannya itu sampai 120 juta Pak gila gak ada satu bisnis di desa baru dibuka kompetnya langsung 120 juta nah ini yang menjadi satu apa namanya proyek yang yang dianggap berhasil sehingga akhirnya desa-desa yang lain berbondong-bondong untuk mau menggarakan pelaksanaan karena sesungguhnya karena sesungguhnya dari dana desa yang dimiliki oleh masing-masing desa yang merupakan bantuan dari pusat yaitu dana desa yang merupakan amanat itu kan sudah di apa namanya sudah di amanatkan 10-30% dari dana desa itu untuk pemberdayaan ekonomi kita memberikan satu solusi sistem pengembangan bisnis dan teknologi yang membuat desa sendiri bisa memonitor pengembangan pelaksanaan bisnisnya secara transparan sehingga dia tidak menjadi menyelenggarakan pelaksanaan bisnis melalui bundesnya dengan bisnis yang biasa-biasa artinya kalau biasa-biasa itu sering kita temukan bisnis desa menjadi bundesmart gitu kan yang akhirnya bundesmartnya maju berkompet di kepala desanya karena mereka merasa tidak ada transparansi itu juga misalnya bundesnya sering menjadi usahanya simpan pinjam yang akhirnya simpan pinjam pinjam-pinjam akhirnya tutup tidak ada perkembangan bisnis berikutnya karena tidak ada transparansi di dalamnya nah itulah kenapa kita tanamkan sebuah sistem dan eskubi kerja di bundes itu yang terstandar bu nah kesini semakin semakin setelah kita buktikan itu bisa berjalan alhamdulillah perbankan juga melirik dari sebuah potensi bisnis sehingga dari pendanaan sebenarnya itu desa-desa sudah mendapatkan solusi bu karena sekarang sudah ada perbankan yang siap menjalani untuk penyelenggaraan mereka dikira-kira siap menjalani oke baik ya tadi salah satunya dengan transparansi dan dibantu sistem karena memang kalau kita lihat kooperasi-kooperasi yang dulu-dulu itu kebanyakan bukan sukses karena gagal karena usahanya tapi mungkin karena pengurusnya alhamdulillah dibantu sistem jadi meningkatkan kepercayaan baik ada pertanyaan dari Nur Afmi cuma katanya mic-nya rusak mohon dibacakan saya bacakan selamat siang izin bertanya Pak bagaimana strategi TDC untuk menarik minat pembeli karena yang kita ketahui sekarang ini sudah ada marketplace seperti Lazada Shopee Tokopedia dan lain-lain yang menarikkan produk dengan harga-harga yang menarik baik saya jawab langsung Pak ya betul karena kita membuat sejarik belanja tadi itu itulah menjadi strategi kita betul-betul sampai door-to-door door-to-door ya dengan adanya aktivisi kemudian ada aktivisi yang jadi supervisor itu karena supervisor ini TDC ini mendapatkan mendapatkan share revenue dari transaksi itu sehingga dia juga lebih agresif untuk mencari konsumen konsumen sendiri dia sudah langsung di data seminggu sebelum belanja itu dia sudah kita di data ibu bapak ibu biasanya ibu belanja minggu ini ibu mau beli apa misalnya keras sekian kilo minyak sekian banyak kemudian sekian butir dan yang lain-lain karena kita lebih awal mendata kebutuhan pokoknya maka kita tidak takut untuk bersaing dengan marketplace yang ada tadi apalagi seperti Lazada dan lain-lain itu kan mungkin juga orang tidak bisa lebih leluasa memilih produk-produk kebutuhan pokoknya itu secara langsung ya karena itu juga mungkin ada yang tersedia ada yang tidak tersedia kalau kita yang yang seluruh kebutuhannya itu memang sudah kita sediakan sehingga kompetitor kita seperti misalnya apa namanya retail-retail modern si biru dan si merah itu kan sifatnya pasif dia hanya penunggu karena ini sifatnya layanan retail kalau ini kan kita lebih agresif penetrasi sampai ke apa namanya konsumen itu oke baik tadi ada beberapa poin bagaimana sampai door-to-door kemudian tadi awal kemudian juga mungkin kalau salesnya tetangganya juga mungkin ini ya ada psikologi juga ya baik berikutnya Risma Dewi di Pangandaran silahkan Risma Dewi aduh Mbak Risma Dewi silahkan baik Pak terima langsung saja pada pertanyaannya Pak mengingat bahwa BUMDES ini berada cara kita menginisiasi agar integrasi gitu pada dengan desa karena sampai saat ini di desa tempat saya KKN itu BUMDES ini masih berjalan hanya untuk pemberdayaan masyarakatnya saja seperti untuk pemberdayaan wanitanya saja Pak jadi belum berjalan secara optimal terima kasih Pak mohon insightnya baik gimana nih untuk meng-create mungkin ya kerjasama dengan BUMDES tadi sebenarnya kita justru menginisiasi adanya penumpangan bisnis ini supaya kita bisa men-capture sebenarnya potensi apa sih yang ada di desa itu real time desa itu bisa mengetahui transaksi apa yang terjadi di desa itu kan sebenarnya sebagai sebuah peluang yang perlu dilihat oleh desa misalnya dari sisi trading ketika permintaan desanya itu banyak seperti sekarang misalnya desa Sembalun namanya di Bok Garang Junurinjani itu yang menjadi penyuplai kebutuhan kopi desa-desa lain yang ada di 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 Lombok gitu kan ada sekian desa yang lain ternyata itu kopinya si desa Sembalun ini sangat dikemari Pak 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 di desa Sembalun sendiri pemerintah desanya akhirnya semakin menggerakkan masyarakatnya untuk mengembangkan potensi kopi yang ada di desanya itu satu kemudian kedua meningkatkan kualitas produk dari kopinya kemudian yang ketiga adalah memastikan kontinuitas dari produknya karena begitu permintaan makin besar kan yang ditutup adalah kontinuitasnya untuk sustainable produknya nah itu yang yang dari sisi multiplier efeknya yang bisa dimanfaatkan oleh desa sehingga ketika desa mengetahui betapa penting kita mengetahui atau men-capture demandnya di desa itu dengan sendirinya juga dia akan berpikir strategis untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut nah bagaimana supaya desa itu mau ya tentu tadi tawaran-tawarannya sudah diberikan kalau dia sudah membangun TDC ini dia pasti potensi pendapatan desanya meningkat karena sumber PADS-nya melalui transaksi bisnis yang ada di Bungdes akan meningkat konsepnya jadi propagandanya sebenarnya di desa sederhana tapi kadang-kadang karena mereka itu kepala desa orang politik kemudian belum lagi rangka desa yang lain PMD-nya itu juga kadang-kadang rival politiknya dari kepala desa menjadi tidak mudah ketika membahasakan di masyarakat tapi dalam overall dalam pelaksanaannya kita di lapangan ketika kita sampaikan kelebihan-kelebihan ketika dia bangun TDC ini secara utuh mereka akhirnya bersepakat ingin membangun TDC baik berikutnya ada pertanyaan dari Mohd Ansori silahkan Pak Ansori atau Mas Ansori dari Jawa Timur silahkan Halo Pak Ansori atau Mas Ansori ini ada gak Halo oke baik saya gak tahu ini apa lokasi di Jawa Timur atau apa namanya langkah awal yang bisa dilakukan agar BUMDES kita bisa bekerja sama dengan TDC ya saya gak tahu apakah lingkupnya GNE ini hanya di NTB atau bisa sampai keluar atau ketika awal-awal menginisiasi tadi itu bagaimana apa didatangi BUMDES satu-satu atau bagaimana jadi karena ini kan program program kita bersama kita ketahui Pak Pak saya budin ya struktural kita dari pemerintah putar pemerintah provinsi kabupaten desa itu kan sudah ada secara struktural pemerintahan tapi kita tidak pernah mengkapitalisasi dari sisi potensi pengembangan bisnis kalau kita bicara yang boleh berbisnis pemerintah pusat ya BUMN kalau kita bicara yang boleh berbisnis di provinsi ya BUMD provinsi di kabupaten juga begitu ya BUMD kabupaten di desa yang boleh berbisnis itu adalah BUMDES saya coba membangun sebuah apa namanya hubungan yang terintegral antara pemerintah provinsi melalui BUMN kemudian BUMD di provinsi kabupaten sampai dengan BUMDES itu untuk pengembangan bisnis nah ini adalah sebuah ide yang kita coba di Nusa Tenggara Barat dan kemarin Pak Menteri Desa sudah langsung katakan ini harus dimiliki oleh seluruh desa di Indonesia Wow ini makin ngeri buat saya ini karena beliau melihat mengecek langsung apa namanya teknologi yang kita berikan kepada BUMDES sangat sangat tertarik untuk dikembangkan di seluruh desa di Indonesia tapi tentu tidak menutup peluang untuk kita bisa berkembang ke provinsi lain namun saya masih punya tugas seribu lima desa di NTB betul-betul bisa berjalan dulu baru saya ekspansi ke provinsi lain mungkin itu Mbak kecuali kalau IPB mensponsori nanti kita bisa kolaborasi mungkin beberapa desa yang menjadi binan IPB kerjasama dengan DNA yang mungkin bisa juga kita pertimbangkan ya IPB ada program terkait dengan bagaimana nih mahasiswa atau alumni nanti menjadi katakanlah manager ataupun apa namanya si Udesa atau apa apa namanya tapi saya nggak tahu persis tapi itu memang ada aran karas itu jadi memang apa namanya diarahkan bisa berkontribusi di masyarakat di desa terutama mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau yang lain mau bisa bertanya langsung ataupun diskusi langsung atau mau memberikan komentar juga boleh baik mungkin yang lain Ibu Mimin mau menyampaikan sesuatu atau Pak Najib kalau penajib nggak ada boleh saya Pak baik silahkan ya karena saya penasaran sekali sama program Pak Hagi jadi minggu lalu saya sudah bicara dengan PT Miterabung yang itu saya yang yang politik sebetulnya di situ saya dipanggap BUMN 10 BUMN itu menggongkalkan CSR-nya lewat PT Miterabung jadi Anda BUMN JBR saya 10 sekarang itu programnya yang dianggap umulan itu yang kemasin anak Mimpi Muhesi apa ya Pak 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 pokoknya beras jadi dia memasak beras saya mengawarkan sebetulnya dengan Pak Hagi Insya Allah IPB sangat bersedia ya Pak Najib Jadi seperti membuat provider gitu landscape bisnis gitu Pak jadi ada konsultannya ada bapaknya kemudian nanti ada yang runningnya adalah mahasiswa-mahasiswa gitu di awal kita kan punya KKN tematik ya Pak saya ya apabila Bapak sudah selesai dengan proses ini karena saya tahu bukan main ya Pak Hagi ini ditarik kemana-mana kemarin dan ditarik ke Sumbawa Pak untuk listrik ya sudah tanda tangan Bu yang Sumbawa sudah tanda tangan Alhamdulillah 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 kalau sudah ditanda tangan jadi memang kita departemen dan Pak Insya Allah ingin mengawarkan kerjasama karena saya lihat ini bagus sekali kita sendiri kan punya KKN tematik ya Pak saya kutin ya jadi bertema gitu nah kalau orang agronomi ya cara anal cara mukuk kalau kita KKNnya bisa cara mengelola TDC ini gitu Pak jadi kayak provider disewain satu set lengkap berserta pendampingannya gitu tapi pakai TDC Ibu Bapak lalu konsultannya mahasiswa-mahiswa kami yang baru lulus ataupun yang setah KKN tergantung mesti kita lihat gitu kalau kira-kira dua bulan misalkan tadi yang dari Jawa Timur gitu udah tanya teman-teman saya di Salbar di apa itu Bangka dan Sungco juga sangat terima kasih Pak Hadi lalu mereka bertanya gimana ya agung ingin supaya TDC bisa-bisa gunakan sistemnya ya nanti digodok itu Pak Hadi jadi sudah minimal ada Jawa Timur yang ingin ya akhir-akhir kita bisa kapan lalu kita digunakan sama tapi intinya kita sangat tertarik kita punya mahasiswa yang banyak satu angkatan berapa ya Pak saya kalau satu angkatan 100 di manajemen aja 120 di FEM itu sekitar 500an coba itu bayangkan tenaga muda itu mungkin itu Pak saya insight dari saya memang saya Jumat Pak Hadi akan bertemu dengan PT Jaminan ini jadi dia akan sharing modal jadi nanti Bapak dikapitalisasikan nilainya berapa gitu kalau sepakat silahkan manajemen ini aja Pak apa namanya organisernya aja sama mengerahkan mahasiswa seperti apa kira-kira Pak langkah selanjutnya dari manajemen ini kira-kira menurut Pak saya langsung tanggapi Pak saya ya ya baik ya pertama terima kasih Bu Ingin jadi semoga tadi dengan jaringan yang karena ini ini butuh kerjasama banyak pihak ya karena desa sendiri dalam situasi pandemi ini kan berserang yang dana mereka untuk transfer pusat untuk dana desa pun sampai hari ini masih terkendala yang 2021 padahal kita ketahui sudah mau yang 2020 jadi sudah mau 2021 kan yang 2020 masih terkendala masih banyak juga desa yang belum terima dan sekarang juga kalau mau mengandalkan dana dari dari ADD-nya sendiri dari desa itu kan rata-rata kecil sehingga memang butuh banyak pihak untuk membantu realisasinya sebenarnya kan beratnya infrastruktur TDC-nya dengan perlengkapannya sebenarnya disitu sih yang kita butuh bantuan yang sekarang ini kita masih keroyokan kadang-kadang dari CSR-nya BNI CSR-nya Mandiri BFI kemudian kita juga ngelontri CSR untuk meringankan beban sehingga mereka bisa menjalankan bisnisnya di 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 mudah-mudahan itu bisa internalisasi dan memang pada pelaksanaannya kita berharap kemarin diskusi di nombok ini ada kampus Universitas Mataram itu juga mengajukan kepada kami untuk melakukan KKN tematik di bahkan saya bilang kalau KKN itu kan 6 bulan saya bisa misalnya kita sekarang dengan program kementerian yang baru yang di bawah kementerian kemitraan kalau tidak di bawah direktorat kemitraan di kementerian pendidikan itu kan ada program yang mendekatkan antara dunia usaha dan dunia industri dengan program kemitraan dengan Dudi kalau istilahnya saya pernah diskusi sama Pak Jumten bahkan mahasiswa itu bisa setahun mengambil mata kuliah di tempat dia magang kalau istilah kita negara tapi selama dia magang itu selama dia kuliah setahun itu dia juga diberikan uang satu oleh negara nah ini saya mungkin Pak sekurian sudah dapat informasinya nah kemarin rencananya mau di launching di NTB oleh Pak Menteri tapi ternyata beliau juga tidak bisa keluar keluar daerah ya Pak Pak Jumten yang hadir pada waktu itu dan sekarang sudah jalan ini di NTB beberapa perusahaan sudah menerima anak-anak yang magang SMK maupun yang dari kita berharap tentu kolaborasi antara dunia usaha dan industri ini dengan kampus itu semakin kuat apalagi IPB yang memiliki nama besar dengan kualitas SDM yang tentu juga jadi ragukan lah sehingga bisa memberikan sumbangsik pikir tenaga pada desa kita ya betul sekali Pak memang apa kami juga sedang membahas terkait dengan perubahan-perubahan paradigma ini Pak ya termasuk Merdeka Belajar kampus MBKM ya Merdeka Belajar kampus Merdeka memang ada delapan kanal salah satunya tadi adalah magang termasuk usaha-usaha di apa baik sosial ataupun bisnis gitu ya di masyarakat itu nanti memuinkan dua semester memang sampai di apa di tempat apa namanya berkarya ya berkarya atau bekerja yang nanti diakui SKS-nya ini masih kita godok apa namanya ya barangkali nanti dari PT GNI ini bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya itu juga sangat kami butuhkan ke depan agar apa namanya program-program pembelajaran ini bisa apa namanya ya tadi bisa mengurangi pengangguran terus kemudian menciptakan kreatifitas dan seterusnya baik mungkin dari Bu Wita Pak Najib atau Bu Linda atau mungkin yang lain boleh ya silahkan ya saya tadi ada pertanyaan ini Pak saya di oh ya ini Mas Jordan ya ah tertarik nih menjawab ini nih silahkan Mas Jordan nih apa kan di masing-masing ini kan akhirnya tipis untuk ya pertanyaannya ya silahkan Pak Jordan mungkin mau bertanya langsung silahkan Mas Jordan baik terima kasih Pak Syai atas kesempatannya juga terima kasih Pak Adi di Bapak Adi mungkin saya izin pertanyaan ya Pak kita tahu kan bahwa selisih selisih keuntungan consumer goods terutama itu marginnya tipis banget ya Pak tapi dengan adanya ini bukankah menambah supply chain lagi dalam supply chain menambah satu lagi dan kira-kira itu terkeuntungan dari mana Pak apakah hanya mengandalkan penjualan secara kuantiti Pak mungkin itu sih Pak yang jadi pertanyaan saya untuk terima kasih Pak baik terima kasih kenapa pilihan kita di tahap awal itu adalah produk yang consumer goods karena itu yang paling mudah dibutuhkan oleh masyarakat artinya itu yang paling mudah kita lakukan terhadap padahal setungguhnya yang kita ingin capai itu adalah bagaimana kita bisa memegang konsumen itu betul-betul ada di genggamannya bundes nanti kedepannya dia tidak hanya melayani kebutuhan pokok kemudian dia juga kita bisa seperti yang saya bilang sekarang sudah kita lakukan itu adalah melayani kebutuhan transaksi perbankan itu juga lumayan marginnya untuk si bundes sebagai buffer income-nya kemudian tahap berikutnya yang kita sedang coba siapkan ini masuk adalah material konstruksi disitu juga marginnya lumayan jadi dari beberapa transaksi yang kita siapkan ke depan bisa dilakukan oleh bundes itu bisa mengangkat potensi marginnya kalau di potensi di konsumer good sebenarnya sampai sekarang ini drillnya itu bisa sampai 14% di konsumer sekarang dalam situasi pandemi ini margin yang bisa diterima oleh si bundes sendiri sehingga saya merasa ini sangat potensial untuk dikembangkan di tingkat karena kalau misalnya kita mulai dari step awal itu langsung dia menjadi fungsi bundes sebagai layanan perbankan ini tidak mudah karena masyarakat masih banyak yang tidak mau menaruh ruangnya di bank tapi begitu bicara kebutuhan pokok tidak ada masyarakat yang tidak butuh kebutuhan pokok sehingga ini adalah untuk step awal membudayakan sistem bisnis baru kepada bundes itu sendiri itu sih pro Jordan gimana mas Jordan mungkin mau ditangkapi ya memang saya lihat tidak hanya satu tujuan ini Pak Hady ya banyak tujuan yang dapat dicapai dan saya lihat ini konsep ini menjadi magnet buat apa namanya usaha-usaha lain yang katakanlah mungkin bisa dititipkan ataupun bisa menjadi apa namanya tadi silahnya super grosir gitu ya luar biasa baik mungkin dari yang lain tadi ada konsep namanya one bank itu maksudnya apa Pak itu kayak model one bank one road atau bagaimana Pak sebenarnya untuk memudahkan istilah aja dalam pemerintah provinsi kan punya program peningkatan ekonomi masyarakat salah satu yang juga kan melakukan pengembangan bisnis di sisi bisnis kan kita BUMD kenapa one belt ya kita berharap seperti yang saya sampaikan tadi cita-citanya membangun ekosistem ekonominya jadi satu kesatuan yang terintegrasi istilah aja Pak ya one belt istilah supaya lebih keren aja keren ya baik baik mungkin baik yang lain boleh berkomentar ataupun apa namanya memberi masukan barangkali gitu ya atau mungkin mengkritik boleh juga ya boleh numpang tanya Pak ah baik silahkan ya Pak Rahman ya ya dari Jambi Pak dari Jambi ya silahkan Pak ya baik begini Pak Saipurin dan Pak Samso jadi acara ini menarik sekali dan bisa dijadikan sebagai salah satu apa ya inspirasi lah untuk mengembangkan desa gitu ya namun ada hal yang agak sulit ini tempat saya ini agak ini mungkin inkartannya kurang stabil Pak Samso Ladi kan itu kan sebagai apa disitu perannya kemudian manfaat apa yang Pak Samso Ladi terima dari situ gitu tadi ditampilkan gerai-gerai yang dibangun di desa itu kan mirip semua gitu jadi seolah-olah ada satu investor yang besar yang bergerak di bidang ini untuk membangun apa ya istilahnya jaringan atau apa gitu namanya apakah mirip seperti Alpharmat Indomaret atau bagaimana ini itu saja terima kasih Pak baik baik Pak Pak Rahman kami ini kan badan usaha di daerah provinsi ada dua tugas fungsi dari BUMD pertama adalah tentu bagaimana menghadirkan profit bagi daerah kedua adalah bagaimana BUMD itu bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat kedua hal itu yang menjadi tugas penting kita tapi tentu dari sisi bisnis kita juga perhatikan itu punya potensi mendatangkan keuntungan bagi perusahaan kenapa karena setiap desa membangun membangun TDC juga disitu ada keuntungan yang masuk kepada kami kemudian setiap transaksi yang terjadi di desa itu juga ada jumat memang margin yang kita ambil itu tidak besar karena 70% itu kita berikan kepada BUMD 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 itu mendapatkan share sekitar 20% 30% nya itu ada di BUMD di tingkat provinsi kami nah ini kan kita berbicara dari sekian banyak BUMD yang seribu lima desa itu yaitu bayang dari sisi bisnisnya Pak sehingga kita berani investasi tukung besar untuk pengembangan bisnis ini itu sih Pak ini tidak ada pemodal seperti si si biru dan si merah sebenarnya itu kita optimalkan memberdayakan sumber daya yang kita miliki bank yang terlibat juga kalau bukan bank BUMD bank daerah yang kita terlibatkan untuk membantu ketika dana untuk mengeksekusi itu jadi karena kan dana dana sorry dana transport pusat yang dana desa itu kan dia tidak langsung sekaligus turun dia itu dua tahap kalau sekarang katanya dua tahap itu kan tiga tahap kalau sekarang setahun itu dua tahap nah selama dia belum bisa selama dia belum mendapatkan dana itu nanti dana desanya keluar untuk membangun biaya membangun ddc-nya sudah tercover dari situ itu sih pak dalam pelaksanaan yang kita sedang jalankan sekarang baik pak boleh ditambah pak pertanyaannya pak ditambah lagi pertanyaannya ya boleh tadi ya saya lihat tadi storingnya silahkan masih dengar bagaimana memberi pemahaman kepada desa itu ya seberapa lama sehingga berhasil dibangun ddc-nya kalau karena kita terjala royokan dari pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan juga kolaborasi dengan desa-desa baru kemudian kita lakukan propaganda ke Bumbes itu satu desa membutuhkan 14 hari pak 14 hari untuk betul-betul set up pelaksanaan bisnisnya sehingga betul-betul dia bisa lalu sampai betul-betul dia siap dari penyiapan apa namanya konsumennya dalam hal ini warga belanja warga kemudian si sampai perangkat di ddc di Bumbes jadi parahal disiapkan sehingga begitu di launching mereka sudah ada transaksi belanja dan langsung pada hari itu sudah ada oh ya mantap pak ya pak terima kasih banyak pak ya terima kasih pak rahman ya sama pak apakah sudah ada hitung-hitungan misalkan kalau dimulai dari nol itu berapa lama dia bisa balik modal itu pak sebenarnya setahun sudah balik modal tahun oke baik silahkan bapak ibu yang lain atau mahasiswa boleh ya ibu linda mungkin ada yang mau disampaikan ibu linda bu wita warangkali ya ini kesempatan langka ini dengan pak hadi apa namanya ya apa namanya setahu saya sangat sulit sekali itu menggerakan ataupun tadi ya bagaimana visi-visi besar ini ini bisa sampai ke BUMDES ya itu bisa menjalankan itu ya mungkin di awal-awal tantangannya cukup besar juga ya pak sangat besar pak tantangannya cuma menjadi mudah setelah dijalankan jadi saya kalau tidak ada istilahnya kesuksesan kalau tidak dimulai dengan langkah pertama itu prinsipnya ini kalau sudah dimulai baru memang kita temukan ini problemnya ini kita atasi ini solusinya jadi itu pun akhirnya kita selalu belajar dan jadikan satu SOP sehingga dalam pelaksanaannya SOP itu yang dijalankan di masing-masing desa tinggal di-cloning pak oke baik tantangan terbesarnya itu apa pak selama ini yang paling besar itu adalah apa ya aware dari dari masyarakat sendiri dari desa pemerintah karena tadi desa itu komplek ya ada persoalan politik dan macam-macam lah itu yang tantangannya disitu tapi memang setelah kita coba intent turun lakukan komunikasi segala macam itu ternyata bisa terurai problemnya karena sungguhnya mereka sendiri tanpa mereka sadari itu membutuhkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh desa dan itu masalah itu kan jadi terus-menerus dari tahun ke tahun itu terus yang terjadi nah kalau yang Pak Asyapudin sendiri mungkin pernah jalan-jalan ke beberapa desa belum 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 terima kasih